Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar ikro keempat halaman 27. Ini membuktikan orang yang belajar itu, ya Alhamdulillah ini mungkin entah 3, entah 4 bulan yang lalu. Sekarang sudah ikro empat halaman 27. Kok baru ikro empat? Ya belajarnya juga cuma seminggu sekali kalau sempet. Beda dengan kalau tiap hari. Andaikan pas awal tiap hari juga udah kemarin-kemarin cepat tamatnya. Tapi kita santai aja karena memang kita juga sesuai waktu dan umur kita. Baik pesawal silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. S-nya biasa aja. Mau naik bis kota, Bismillah. S-nya kecil, Bismillah. Gak usah dimonyongin. Bismillah. Mulut gak usah gerak. Bismillah. Mulai bayang. Ya. A'udhu billahi minas shaitanirrojim. Kan saya suruh ngulangnya Bismillah. Karena ngulang ta'ud, sinnya digedein. Itu mah kalau sin ta'ud mah gede. A'udhu billahi minas shaitanirrojim. Ayo, diulang lagi ta'udnya. A'udhu billahi minas shaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanudinan. Bapak, ini ditinggalin nangis loh. Pak, gak dibawa man-nya. Loh. Man ahsanudinan. Ah, pinter ya. Man ahsanudinan. Kemudian. Dhu fadlin azimin. Dhu fadlin azimin. Kalu sami'na wa ato'na. Kalu sami'na wa ato'na. Kemudian. Kenapa panjang? Nah, nu. Nah, nu lahu. Jangan panjang. Nah, nu lahu muslimuna. Nah, nu lahu muslimuna. Kok Bapak jadi lancar? Belajar sama Tante Eke? Eh, kadadah. Masya Allah. Seminggu berapa kali belajar sama Tante Eke? Sebenarnya kalau itu serai, Pak. Masya Allah. Hari kadang-kadang sampai berjam-jam. Oh, Masya Allah. Ibu, itu suaminya gak apa-apa. Beli lo mendukung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya itu. Tapi tetap Bapak ya. Sesekali Bapak pamit sama dia. Maksudnya, si hello lah. Baikah-baikah aku mau ngomong loh sama suamimu. Biasalah ngomong lah. Namanya sesama orang Jawa. Kita kan punya sopan santun gitu loh. Oh, nonsai. Dek, kan mungkin lebih muda ya dia. Dek, itu loh. Bojomu. Ngajarin aku. Oh, udah apa-apa. Senang gitu loh ya, Bu. Di Sapa ya, Pak. Sapa ya. Minta Sapa. Minta ridonya. Biar ilmu kita merekah. Banyak, Pak. Di dunia ini. Banyak di negeri ini. Orang yang tidak dapat ridonya dari orang lain belajar ilmunya. Akhirnya ilmunya gak benar. Dipakai nipu orang. Akhirnya masuk penjara. Banyak tuh, Pak. Orang yang katanya hafal Quran ini. Ilmunya gak berkah. Dipakai untuk nipu orang. Nah, jangan sampai. Nah, kita minta keberkahan. Nah, diminta dihalalkan. Oh, siapa namanya ya? Mas Priyat. Priyat. Siapa gitu? Anu loh, Mas. Aku minta izin loh. Bojomu. Ngajarin aku gitu ya. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Bisa. Tolong ya. Biar dia juga merasa dihargai gitu. Oh ya, bojokku pandai juga. Ngajarin orang gitu ya. Gitu. Manusia itu kan yang terpenting kan penghargaan ya. Kadang-kadang Masya Allah. Uang itu ternyata tidak segalanya ya. Saat orang ada yang berterima kasih pada kita. Kayak kemarin tadi malam saya. Ada orang yang usianya adalah 85 tahun. Dia bilang, Pak Ari, dia bahasa SMS ya. Pak Ari katanya, terima kasih. Sekarang saya sudah kenal huruf. Saya sekarang sudah bisa baca Quran sedikit-sedikit. Padahal dunia dulu saya, ya dunia hitam. Macam-macam lah dia cerita. Saya bilang, ya Allah Bapak, saya juga berterima kasih. Karena Bapak, saya menjadi semangat. Ingin membuat-membuat lagi program-program baru untuk Bapak. Dia bilang, terima kasih. Terus mendoakan saya. Biar banyak rejekinya, panjang usianya. Saya bilang, amin. Masya Allah, Pak. Ternyata ngomong gitu aja senang banget kita tuh. Jadi lelah capek yang kita kerjakan berhari-hari. Sampai harus begadang. Dulu begadang lho, Pak. Ngerjain program-program itu. Sampai jam 2, sampai jam 4. Dengan ucapan, terima kasih aja. Senang banget ya Allah. Ya Rabbana, Masya Allah. Ternyata apa yang kuperbuat tuh tidak sia-sia. Ternyata ada orang yang bisa menetiskan air mata. Kata dia, kadang-kadang saya di tempat sujud. Saya, 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 nangis. Ya Allah, kenapa gak dari dulu? Saya bilang, Bapak gak usah bilang begitu. Karena namanya, namanya Hidayah itu tidak kenal umur. Kadang-kadang mohon maaf anak Kiai, anak Ustadz di depannya masjid. Kalau belum ada Hidayah, susah. Sama Bapaknya, karena Bapaknya Kiai, karena Bapaknya Ustadz dipukulin, diapain. Tetap aja susah. Tapi kalau sudah ada Hidayah, Masya Allah Hidayah itu mahal. Petunjuk Hidayah itu. Makanya kalau sudah dapat Hidayah, jangan disiasiakan. Jangan ditinggalkan. Hidayah itu dipilihara. Dijaga. Bagaimana cara menjaga Hidayah? Di antaranya kita harus berkumpul dengan orang-orang benar. Dengan orang-orang baik. Di masjid, di mushollah, di taklim. Karena masjid, taklim itu adalah taman dari taman-tamannya surga. Jadi kalau kita bergaul dengan orang jahat, walaupun kita tidak jadi jahat, terkadang sudah terkikis iman kita. Makanya kata Imam Ghazali, 40 orang itu bergaul dengan siapapun akan terbawa. Kita bergaul dengan tukang minyak, bau minyak. Bergaul dengan tukang ikan, bau ikan. Bergaul dengan ustad, kayak ustad. Bergaul dengan copet, kayak copet. Jadi harus banyak pandai memilih. Ya Pak, ya? Bapak. Terusin lagi ya. Mayu'ni'an hu'maluhu Mayu'ni'an hu'maluhu Wayah, wayah Penek, penek. Wayah, teken. Wayah, di. Wayah, di. Wayah, di. Di, di, di. Kasih, ron. Boton, Pak. Boton begitu. Eh, boton tapi bukan. Bukan, bukan begitu. Bukan bahasa Jawanya apa, Pak? Boton ya, boton, Pak. Oh, boton. Boton, Pak. Nih, di sini. Di sini, Bapak kesininya bagus. Tapi di sini penekanannya gini, Pak, ya? Wayah, di. Wayah, di. Bukan. Kalau Bapak kan, wayah, di. Nah, itu memanjangkan bacaan pendek. Dan kelihatannya kaku. Jadi gini, Pak. Wayah, di. Wayah, di. Bihi, kasi, ron. Coba, Pak. Wayah, di. Bihi, kasi, ron. Bagus. Tapi dirinya kurang sedikit lagi. Kurang panjang. Kurang manis. Dirinya panjang. Wayah, di. Bukan, bukan, bukan. Bukan. Tenang, tenang. Astagfirullahaladzim. Tenang. Ayo mulai. Wayah, di. Bihi, kasi, ron. Bukan. Bukan. Kayak gampang ya. Tapi susah. Penekanan yang belum pas. Ini, Pak. Ini, Pak. Dengerin dulu, Bapak. Dengerin dulu. Wayah. Ini militer orangnya. Nih, dengerin ya. Kopral, ini jenderal mengomong. Saya ajak bercanda biar Bapak nggak boring. Nggak stres. Nih, Pak. Gini doang, Pak. Wayah, di. Wayah, di. Coba, Pak. Wayah, di. Terus. Wayah, di. Wayah, di. Di. Kasih, ron. Gitu, ya. Penekanannya. Wayah, di. Wayah, di. Wayah, di. Bihi, kasi, ron. Coba, Pak. Wayah, di. Bihi, kasi, ron. Masih hutang, ya. Ibu, Bapak, tolong ini dilingkari. Bapak punya ikronya? Kertasnya? Bukunya? Ada? Ada ini. Ini Bapak lingkari. Lingkari. Terus bikin enak, ya. Buat enak sama Tante Eke nanti, ya. Masih ada sepet di situ, Pak. Bapak, mohon maaf. Bacanya kayak gini. Wayah, di. Wayah, di. Wayah, di. Jadi penekanannya belum pas. Harusnya. Wayah. Nggak ada, jangan ada beban. Ngalir aja, kak, ayah. Oh, iya, iya. Wayah, di. Wayah, di. Wayah, di. Bihi, kasi, ron. Wayah, di. Coba, Pak. Wayah, di. Nuh. Wayah, di. Wayah, di. Jangan. Wayah, di. Jangan. Wayah. Hanya ditahan. Kayak ditahan. Wayah, di. Wayah. Kalau, Bapak. Wayah, di. Wayah, di. Nah, ada jeda. Ada, ada apa seperti. Nggak mulus gitu loh. Kalau ibarat kapal itu. Kapal itu landingnya nggak. Nggak mulus gitu. Ada jeduk gitu. Jadi nggak enak. Ayo, Pak. Iya. Ayo, Pak. Wayah. Wayah. Di. 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 Miron. Kemudian, Pak. Asami. Tuh. Sepet itu. Itu sepet. Sepet itu kayak diseret. Oh, saya baru mulai tahu nih. Bapak itu ternyata. Mbak Ika, tolong ya. Kalau ketemu huruf mati, suka cepat-cepat. Asami. Asami. Jangan. Alon-alon kelakon, Pak. Oh, cokoh susu, Pak. Ah. Jadi, sekarang latihan haknya kayak ditahan. Tapi jangan lama-lama. Jangan. Ah. Jangan. Ah. Asami. Tak. Wimin. Ayah, Pak. Ah. Asami. Tak. Wimin. Bagus. Begitu. Yuk, terus. Kemudian. Paja Allahum Kaasin. Nah, gitu Pak ya. Bapak ya. Saya baru tahu nih. Penyakit Bapak itu ternyata. Kalau ketemu huruf mati, suka digeret. Suka pengen cepat-cepat. Jadi, ingat ya Pak ya. Huruf mati itu pengucapannya memang tidak ditahan. Kecuali nanti idgom-idgom ya. Tapi juga jangan cepat-cepat pengucapannya. Jangan. Pajalong. Pasir. Pajalong. Pasir. Panja Allahum Kaasin. Bagus. Bapak udah pintar. Kemudian. Ya lamu. Ya lamu idha. Akhirnya jangan buruk-buruk. Ya lamu. Ya. Ya lamu idha. Salah Pak. Ya lamu idha buk siro. Kan pendek. Ya lamu. Ya lamu idha buk siro. Kan pendek. Gini Pak. Gini Pak ya. Ya lamu idha buk siro. Gitu. Salah. Kurang. Kurang. Ini Pak dengerin. Ya lamu idha buk siro. Buk siro. Pak sawal. Santoso. Pak sawal. Santoso. Bukan. Ari. Ari. Beda. Buk siro. Gitu doang. Buk siro. Ayo. Ya lamu idha buk siro. Gitu ya. Tapi nanti kalau ikro lima. Kan hujungnya dihentikan. Ya lamu idha buk siro. Lain lagi nanti. Nah Bapak boleh ya nanti belajar sama. Pasawal. Pasawal. Pasaparudin. Pak Tante Adin. Tante Eke. Ikro empat ini. Dihentikan. Dihentikan. Kan dihentikan beda Pak. Kayak ini ya. Kayak yang ini nih. Iya. Ahsanita kwim. Justru dia enakkan. Tuh. Tapi yang ini susah nih. Fa ja'alahum ka'asef. Ka'asef. Karena wakob isyarah. Nanti latihan ya. Biar Bapak. Kenapa harus latihan. Memperbanyak perbendaraan. Bagaimana cara menghentikan bacaan. Nah di ikro lima kita ikro lima ikro enam memang dihentikan. Tapi gak ada salahnya Bapak belajar sama mereka ikro empat dihentikan ya. Oke. Siap. 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 Wah galak amat. Ini yang dilatihnya orang-orang militer. Jadi orang disiplin gitu ya. Oh 68 tahun aja masih gagah masih sehat alhamdulillah. Bapak penyakit jantung? Penyakit jantung apa? Itu enggak. Ada penyakit repot-repot enggak? Enggak. Kenapa Pak? Enggak tanya aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya jangan. Alhamdulillah. Asam urat enggak ada? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Biasanya muda-muda aja orang banyak yang enggak ada semurannya Pak. Bapak sehat karena Bapak sering olahraga ya. Alhamdulillah. 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 Kemudian ini Pak. Ila. Tahu enggak salahnya di mana? Tahu salahnya di mana? Coba baca lagi. Tahu Pak. Coba baca lagi. Tahu enggak di mana salahnya? Bapak kadang-kadang di minyak ketahan di sini. Tapi yang tadi malah benar. Saya tanya salahnya di mana? Bapak salahin di sini jadi panjang. Yang tadi-tadi benar tadi. Saya nyoba Bapak. Bapak salahnya di mana? Enggak ada salah. Cuma belakangan karena dianggap salah. Bapak salahin di sini. Minya jadi panjang. Ayo ulang. Gitu ya. Jadi minya segera. Jadi ketahan. Ini yang saya katakan belajar Quran itu ternyata mudah. Kok susah? Susahnya itu nyambung-nyambungnya itu loh Pak. Karena nyambung-nyambung itu. Mohon maafkan saya pernah cerita ya di sini. Saya pernah lagi di Jakarta dulu peripat ke rumah orang. Pertamina. Pensiunan Pertamina. Yayi siapa tuh ya di Rawamangun. Gitu Pak. Dia habis guru banyak. Saya waktu itu masih muda. Umur 24-25 lah. Dipanggillah ke rumahnya dia. Pas dia baca. Dia baca saya dengerin. Saya bilang Yayi maaf. Kenapa maaf kan kamu dipanggil ke sini. Buat ngajarin saya. Yayi itu udah pandai. Yayi udah pinter. Tapi Yayi itu suka memanjangkan bacaan. Ah sok tau kamu anak muda. Orang yang guru-guru lebih tua dari kamu. Gak begitu. Mohon maaf Yayi. Yayi itu bacanya sudah bagus. Tapi Yayi itu. Kalau ini. Istilahnya. Kalau mikir. Gak diberhentikan. Misalnya ya. Misalnya. Ila yaumi. Dia mikir. Huruf sesudah mi itu apa. Karena mikir itu maka jadi panjang. Jadi Yayi kebiasaan itu. Akhirnya Yayi jadi suka memanjangkan bacaan pendek. Oh gitu ya. Wah kamu hebat. Dia bilang gitu. Saya salut. Anak muda kamu berani. Akhirnya sampai sekarang dia nganggap. Saya saudaranya. Tapi dia udah pulang ke Palembang. Kalau gak salah. Gitu. Jadi ternyata. Bukan hanya Yayi itu aja. Umumnya orang baca Quran itu. Sambil mikir tidak berhenti. Jadi nanti Bapak kalau sudah ke Quran. Misalnya kadang-kadang memikirkan bacaan. Kalau lagi mikir lebih baik diputuskan. Misalkan. Ila yaumi. Kenapa Pak berhenti? Gak habis minta apa ya Huruf? Oh iya. Ulang lagi gitu loh Pak. Jadi jangan sambil mikir. Tanpa berhenti. Itu jadi kebiasaan buruk. Jadi akhirnya nanti. Ila yaumi. Itu. Memanjangkan bacaan dengan tidak sengaja tadinya. Karena ketidaksengajaan dan tidak ditegur orang. Makanya jadilah bacaan pendek jadi panjang. Dan itu fatal. Salahnya. Itu apa ya? Baik. Jadi kalau mikir. Mending putusin aja. Kalau misalnya bingung. Lihat bacaan ini huruf. Habis huruf ini apa. Jangan mikir sambil baca. Mikir sambil baca tuh. Jadi akhirnya. Tak sengaja memanjangkan bacaan pendek. Dan itu fatal salahnya. Ila yaumi. Kenapa pasowal panjang? Itu huruf apa? Oh. Mendingan. Ila yaumi. Putusin aja. Bismillah Pak. Yuk ulang lagi. Jadi tidak terjadi kesalahan yang fatal. Dan tidak menjadi kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk kadang-kadang itu. Ila yaumi yubah suna. Kemudian. Tah sabuhum aikojon. Tah sabuhum aikojon. Saya salut ya. Pusiswati itu masih muda. Dan belajarnya sudah dua tahun yang lalu. Tapi kalah sama Bapak ya baru kemarin. Hebat Bapak. Saya selalu tumpah. Biar manas-manasin orang. Tapi bukan tujuan lainnya. Biar Bukiswati mikir maksudnya. Makanya tadi. Bukiswati tolong. Jangan turun dulu. Jangan turun. Dengar nih. Orang 68 tahun. Mohon maaf Bukiswati. Saya juga bukan gak nanya sama Pak Sawal. Pak Sawal. Istri Pak Sawal itu kan cantik dan pintar. Kenapa Pak Sawal gak belajar sama dia? Jawabannya dia apa? Justru itu Pak Ari. Karena istri saya terlampau cantik. Terlampau sayang. Terlampau lembut. Jadi saya gak pintar-pintar. Jadi setiap dihajarin itu bukan jadi pintar. Malah jadi ada pikiran lain. Itu katanya ya. Begitu ya Pak. Kalau salah ya Pak. Iya ya. Dan memang kalau belajar sama suami sama istri beda. Beda. Itu ya. Kejiwaan. Belajar sama anak juga beda. Oh anak saya sarjana. Lain. Lain. Tapi nanti kalau Bapak sudah tadarus. Lain. Nah yuk tadarus sama Bapak. Lain ceritanya. Tapi kalau kita belajar sama mereka. Mereka tuh ada semacam apa ya. Pokoknya mah sombong terserubung lah pokoknya mah. Masa Bapak saya gini. Ah gitu. Dan kita juga merasa gimana gitu ya Pak ya. Makanya bener. Belajar mah sama ahlinya aja. Gitu. Kemudian Pak. Faya da'u na di yahoo. Pak Sawal. Ini belajar ngaja Pak ngomong. Ini yang saya berikan motivasi dan tekniknya. Karena Bapak belajar sama Bu Eka aja. Setiap hari kan. Gitu. Ini teknik. Teknik penekanan sama kejiwaannya. Sama apa ya namanya. Gak tahu deh. Pokoknya gitu. Faya da'u na di yahoo. Bagus. Kemudian. Bapak kurangnya di G nya aja. Di G nya ya. Coba lagi. Mohon maaf ya. Mohon maaf di Indonesia tuh ada artis namanya Agnes Monika. Bapak jangan panggil. Agnes. Biasa aja Pak. Agnes. Agnes. Itu artis cirik jadi kecil. Agh. Ya coba lagi. Itu ada Bu Mai di samping? Kurang. Pak? Ada. Ada. Salam buat Bu Mai ya. Masya Allah. Sehat Bu Mai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Amin ya Pak. Sehat berkat. Kalian itu rumah tangga yang hebat. Sakina mawadah warahma. Udah berapa lama tahun? Berapa tahun Pak? Pernikahan. 40 tahun. Alhamdulillah. 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 Sebentar lagi ulang tahun emas ya Bu ya. Pernikahan. Ya. Alhamdulillah. Dikari ini empat putra. Tiga putra, enam cucu. Tiga putra, enam cucu. Kok ada yang mirip-mirip Cina? Apa anaknya Pak? Sipit. Emang yang nomor Tuhan akan dapet Cina Pak. Oh. Ya. Maaf ya Pak ya. Sekilum Pak. Oh. Alhamdulillah. Oh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh. Mantu ya Pak ya. Mantu ada Tionghoa ya. Ya. Tapi masuk Islam. Alhamdulillah. Asri. Sebelumnya udah Islam Pak. Waktanya tiga udah Islam. Oh. Sebelumnya udah Islam. Alhamdulillah. Berarti jadi. Jadi bukan. Nah itu yang saya inginkan. Kalian itu. Kalian itu masuk Islam bukan karena nikah. Tapi masuk Islam tuh kalian harus karena keyakinan. Karena banyak Pak yang tertipu. Banyak yang tertipu. Mohon om saya sampaikan disini. Tetangga-tetangga saya itu dinikahi. Katanya masuk Islam. Sudah nikah diambil ke agamanya dia. Aduh menyedihkan. Udah anak lima anak enam. Mau ngapain lagi? Kata dia. Lu mau gue ceraiin apa mau gimana? Akhirnya. Karena perempuan itu gak berdaya. Akhirnya dia pindah agama. Nah utubillah jangan sampai. Jadi kalian nikah itu. Masuk Islam itu bukan karena nikah. Tapi masuk Islam harus karena keyakinan. Ya Pak ya? Baik. Bagus. Kemudian. Min Alfie Syahrin. Kenapa panjang? Kenapa panjang Rinnya? Kan pendek Pak. Suka-suka manja begitu. Kalau ada di samping itu suka manja. Min Alfie Syahrin. Min Alfie Syahrin. Min Alfie Syahrin. Nggak usah bapak pejuang kalah sama saya yang bukan militer. Min Alfie Syahrin. Min Alfie Syahrin. Nah P-nya ingat-ingat ya. Jangan sepet ya. Min Alfie Syahrin. Min Alfie Syahrin. Bapak perananya perlu belajar artikulasi supaya jangan buru-buru ya. Bumai tolong diajarin. Misalnya. Ibu bapak manggil Bumai apa? Mama apa? Ibu apa? Mama. Mama. Aku mau makan. Belajar begitu ya. Suka sepet dia yang ngomongnya nih. Suka jangan cepat-cepet ya. Lati-lati Bumai. Ngomongnya supaya jangan cepat. Jangan sepet. Suka cepat-cepet tuh. Jadi kurang enak. Min Alfie Syahrin gitu. Dan itu menambah keharmonisan rumah tangga gitu ya. Sok tahu ya. Yang pengalaman rumah tangga juga pasan toso ya. Alhamdulillah. Pinter, pinter. Kemudian yang ini. Ini Ibu Syasiwati ya. Ini menambahnya. Ini menambahnya. Ini menambahnya. Ini menambahnya. Ini menambahnya. Ini menambahnya. Bapak boleh ya. Belajar lagu ya sedikit-sedikit ya. Mohon maaf Bapak kalau belajar lagu. Yang panjang dikasih garis di bawahnya. Kayak nada. Kita belajar lagu. Bangun tidur ku terus mandi gitu kan. Atau apa deh. Kan ada nada-nada yang panjang itu di garis bawah. Di bawahnya kan. Ini sama deh. Kalau belajar lagu memang tadi Ibu Syasiwati juga yang benar jadi salah dulu. Bapak ketahuan orang Jawa hanya orang malam. Wala kau pun ya. Padahal tadi enggak ya. Itu. Yaudah lagunya nanti sama Bu Maid dulu deh. Supaya enggak ini. Walau kau pun ya Pak. Jangan walau kau pun ya Pak. Bapak orang malam nih ya. Pengen di aku orang Jawa. Kau pun. Kau pun ya Pak ya. Khoir. Walau kau pun. Walau kau pun. Jangan kau pun ya. Jangan walau kau pun. Walau kau pun. Kemudian. Walau kau pun. Walau kau. Walau kau pun. Walau kau pun. Kho. Biasa aja Pak. Walau kau pun. 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 Kemudian lagunya gak usah dipokuskan dulu. Kayaknya jadi ngeblank. Terus. Kemudian. Kemudian. Sini yang kurang tadi Pak. Bishai'in. Sini yang kurang tadi. Sini yang kurang tadi. Sepat tuh Pak. Ya lamu ma baina ai dihim. Tenang-tenang Pak jangan buruk-buruk. Ya lamu. Ya lamu ma baina ai. Nanya pendek. Ya lamu ma baina ai dihim. Ya lamu ma baina ai dihim. Pendek. Ya lamu ma baina ai dihim. Ya lamu ma baina ai dihim. Bagus kemudian. Apa, Bu? Apa, Pak? Ulang lagi. Pak. Oh, pasti, Pak. Kalau ada yang salah, enggak saya kasih tahu dulu biar dia mikir. Ayo. Ayo. Sudah bagus. Cuman agak sempat, Pak. Ini, Pak, ya. Wa, 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 tu, ni. Wa, eti. Wa, 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 tu, ni, muslimina. Coba lagi, Pak. Tenang aja, tenang. Ya. Wa, tu, ni, muslimina. Mosnya sempat, tuh. Mos, mosnya nyamber. Mos, mos, muslimina. Nah, lagi. Wa, tu, ni, muslimina. Bagus. Kayaknya, Bapak tuh, jangan lagu dulu, ya. Puisi aja yang lembut. Ayo, Pak. Bapak belajar puisi, ya. Oh, mamah-mah yang cantik, aku merindukanmu, gitu, ya. Kayaknya udah tidur, Bu Sis. Di, tapi masih dengerin, sih. Ya, mudah-mudahan dia masih mudah-mudahan termotivasi, ya. Ada sesuatu hal. Inilah, inilah kenapa, ya. Kenapa kita harus menyaksikan orang baik, menyaksikan orang benar, bergaul dengan orang benar. Itu ada hidayah. Otak kita tuh, memori kita tuh, gimana, gitu, loh, pokoknya. Beda dengan, beda dengan pendidikan yang, yang dicekok, ya, Pak. Yang, istilahnya apa, sih. Harus gini, harus gini. Beda. Makanya, Nabi itu berhasil. Karena Nabi itu gak ngomong. Nabi itu melaksanakan. Kita kadang-kadang gagal ngajarin orang, ngajarin anak kita. Karena kita cuma ngomong doang. Tapi kita tidak melaksanakan. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah tuh, sebelum ngomong, dia melaksanakan dulu. Solat-solat malam. Eh, dia memang tiap malam, solat malam. Sampai kakinya bengkak-bengkak. Gitu, kan? Itu saking benar-benar. Ayo. Ayo, Pak. Wabush roh, lil muh, sinina. Lilnya sepet. Lilnya sepet. Jangan buru-buru. Wabush roh, lil muh, sinina. Mohnya kurang nyamber. Wabush roh, lil muh, sinina. Wabush roh, lil muh, sinina. Bagus. Kemudian. Wamah, nah, nuh, mus. Wamah, nah, nuh, pus. Bi. Ada bi dulu. Itu memang salah nulis ya, Bu. Ini penulisannya memang bagi orang pertama awam agak bingung. Ini ada bah, Pak. Ada mim gitu loh, Pak. Ini, Pak, ini mimnya juga nulisnya harusnya kan ada bulatnya. Ada, 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 ada lobangnya. Ini gak ada lobang. Ini bimu ya, Pak? Bimus? Bimus. Bimus. Wamanah, nuh, bimus, ta'i, kinina. Wamanah, nuh, bimus, ta'i, kinina. Kemudian. Irhum alaiha ku'udun. Irhum alaiha ku'udun. Bagus. Kemudian. Fasayuh bitu. Pendek. Fasayuh bitu. Fasayuh bitu. Malahum. Salah kurang-kurang-kurang indah. Pak, dengerin, Pak. Fasayuh. Fasayuh bitu. Malahum. Ya, Pak. Fasayuh bitu. Kurang, kurang, kurang. Kurang. Fasayuh bitu. Kurang. Fasayuh bitu. Kurang. Fasayuh bitu. Bukan. Tenggerin, Pak. Ya, ya. Fasayuh bitu. Fasayuh bitu. Di bitunya ini pendek. Fasayuh bitu. Ini yang saya bilang, memadukan satu ke huruf, satu ke huruf, yang lain itu agak cepat. Jadi, Bapak, Fasayuh bitu. Fasayuh bitu. A'malakum. Jogah susu, Pak. Ya. Alen-alan, alen-alan, Pak. Fasayuh bitu. A'malakum. Fasayuh bitu. A'malakum. Fasayuh bitu. A'malakum. Gini, Pak. Fasayuh bitu. A'malakum. Gitu, Pak. Fasayuh bitu. Bi. Bi. Bi-nya. Kok tu-nya doang, bi-nya hilang. Fasayuh bitu. Fasayuh bitu. Fasayuh bitu. Fasayuh bitu. A'malakum. Fasayuh bitu. A'malakum. Gak apa-apa. Nanti kadang-kadang. Fasayuh bitu. A'malakum. Yang bawah, Pak. Fasayuh. A'malakum. Yang bawah sekarang. Wakanalakum. Bukan. Bukan. Nanya ke A. Wakanalai. 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 Rokiban. Wakanalai. Rokiban. Wakanalai. Rokiban. Rokiban. Coba, Pak. Wakanalai. Rokiban. jami'an ilaihi mar ilaihi mar ji'ukum jami'an kemudian lagi ngaji itna da wa huwa mak jumun ilna da wa huwa mak jumun bagus kemudian ada syai'un hajibun ada syai'un hajibun ada syai'un hajibun kemudian kanu'an humu' sepat 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 kanu'an humu' anhumu' rirdina lagi kanu'an humu' bukan kanu'an humu' anhumu' anhumu' rirdina anhumu' lagi oh ini nyambung pak anhumu' ya anhumu' anhumu' ya'an humu' coba lagi kanu'an humu' anhumu' rirdina coba lagi kanu'an humu' anhumu' rirdina an'nya anhumu' kanu'an humu' anhumu' anhumu' tapi jangan cepat-cepat jangan cepat kanu'an humu' anhumu' rirdina lagi kanu' anhumu' kanu' anhumu' rirdina kemudian a'리 a'리 a'ly program pendek sobron iya Afrik alayna sobron. Afrik alayna sobron. Coba lagi. Afrik alayna sobron. Bapak ulang-ulang lagi ya. Baru sampai 28. Bapak banyak kemajuan. Dan Bapak memberi motivasi untuk orang banyak. Jadi yang saya berikan hari ini adalah teknik penekanan. Teknik nyambung. Jadi penekanan mana yang ditekan yang panjang-panjang. Terus ternyata bahasa Arab itu kurang itu ada penyambungan. Harus cepat. Jadi tidak boleh. Walah khaufun. Walah khaufun alayhim. Itu ada cepat. Dari satu huruf ke huruf berikutnya agak cepat. Tapi tidak cepat. Cepat tapi terarah. Makanya Bapak latihannya betul. Nanti sama Bu Eka latihannya latihan pelan. Walah khaufun alayhim. Walahum yahzanuna. Walah yauduhu hifzuhumah. Walah yuhi tunabishay'in. Ya'lamu ba' ya'lamu ma'baina a'idihim. Wa' tuni muslimina. Bu Eka tolong ajarinnya agak pelan. Jadi Bapak ini perlu berlatih artikulasi. Jadi ngomongnya kadang-kadang bisanya suka cepat. Cepat jadi cepat gitu ya Pak. Bapak terima kasih sudah mau belajar pagi ini. Semoga Bapak diberikan topik dan hidayah. Kita semua sama diberikan umur panjang. Sehat. Berkah. Taat pada Allah SWT. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.